Intro Oke guys, ini video lanjutan yang kemarin yang nomor 2 project irock ya ini ketinggalan di bengkel so, ini ada beberapa part lagi yang mau dateng ini site Rispooli nya dari dokter Rispooli ini udah dateng, nanti kita langsung masak ini aja sama, yang ini guys dari kan aku kemarin kan kita udah coba nih di video sebelumnya udah coba itu top speed nya sampai di 170 tapi udah banyak orang yang udah ramah-ramah jadi gak bisa diturusin lagi jadi cuma dapat 170 doang dengan ini sepertinya lebih cepet lagi nah, ini guys perbedaannya dengan yang yang original, ini original bawa nya Rispooli yang dari Rispooli oke, ini guys yang hyperpooli nya kita coba buka aja nah, ini puput lebih ringan daripada yang bawaan yang original ini dan ukurannya dia sebenarnya itu dia lebih pendek sedikit berbuat family aja gitu kalian coba lihat di sini tapi kalau di sini rata sih berarti ukurannya sama ukurannya sama ketebalannya juga sama terus beda di build quality nya sama karena membuat lebih ringan kalau yang ini guys, ini kita coba dulu gimana sih reaksi motoris kalau dipasang ini terus ini kan dia lebih berat ya terus kayaknya ini juga kok sama guys kalau kita dia lebih tebal kok dia sama sih ketebalannya sama guys jadi ini PNP banget yang ini set pooli nya jadi yang punya aku yang bawaan itu udah cokot-cokot jadi dibantu sama yang untuk set pooli terus yang ini kita langsung mix aja dengan yang SRP yang kemarin, kalau ini kan 9 gram nah kalau yang kemarin kan 11 gram kita mix aja gimana hasilnya nanti kita langsung pake aja kali ini sekarang motornya udah aku buka ini guys kita coba pasang aja aku juga lupa nih beli itunya beli gris jadi sementara kita pake oli ini dulu aja eh pake oli pake rumah ini dulu aja karena lupa beli ini guys pake ini aja kalau di pulang-pulangnya tapi nanti dia ada ada itunya sebenernya ini gak boleh banget pake ini kalau aku baca-baca gak boleh pake yang grisnya seperti ini karena itu bahaya banget karena dia bahannya beda dengan bahan gris buatan yang untuk CVT CVT yang depan jadi untuk gris CVT depan sama CVT kalau kalau CVT belakang itu grisnya itu dia gak mudah untuk tahan panas tapi kalau CVT depan grisnya itu aku lupa pokoknya kalau gris depan itu harap bumi kalau gris belakang itu harap bumi sementara kita pake dulu ini nanti kita buka lagi nanti kita buat pasangan gris yang yang ori nya terus ini kita pasang aja ke kipasnya guys ya sorry bukan ke kipasnya ke ininya aku lupain namanya apa ini kan udah ada di tambah-tambah jadi daripada kayak gitu mending langsung dicopot-copot aja deh kayak gitu guys nah ini guys udah kepasang pastiin juga dia rasanya terus belakangnya kayak gini terus pastiin juga dia lancar saat lupa tutupnya aku gak kurang tau tentang CVT tapi mungkin ini juga ini menurut aku bisa di pastiin lah jadi secara kerja nya besokan dia bener-bener mulus aja kalau gitu nanti kita coba nah pastiin kalian masingnya bener kayak gini terus dia mulus saat buka tutupnya gitu aja guys btw ini puli nya ukuran derajatnya 13,5 mungkin kalau ini habis aku coba coba pasangnya 13,8 kali ya oke ini 2dp bawaan emek terus ini nya udah rollernya lagi nah ini udah pasang ini yang SR3 eh 11gr yang buruk ini yang Daytona 9gr oke kita coba pasang aja sekarang lu yang ini ya yang ini yang ini ini yang ini yang ini Oke, jadi kita pasang dulu aja Terus, bagian ini Tentang banget dulu ya selamat menikmati 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 bergerak ensikmati ukurannya boleh aja menikmati battling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya harus ada saya días selamat menikmati selamat menikmati enak 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 banget guys sorry sekarang kameranya di bawah karena gua nggak pakai helmet full face jadi pakai helmet yang half face jadi posisi kameranya gua taruh di dada halo mungkin kalian cuma bisa lihat jalan sama dashboard motornya doang karena pakai helmet yang nggak full face guys jadi nggak ada tempelannya kalau kemarin tuh pas pakai roller 11 dia agak enak di bawah ya agak slow banget di bawah tapi kali ini udah lebih enak kan karena ada roller yang lebih ringan itu aku pakai yang 9 gram dari Daytona jadi lebih ringan lagi kita mungkin videonya nggak terlalu panjang karena sekarang gua nggak pergi kerja jadi ya ini udah udah telat juga ya udah jam berapa ini jam 11.48 udah telat guys jadi kita harus kenceng-kenceng aja dan sorry banget kalau gua upload videonya itu lama karena memang ya gua nggak sempet nih untuk upload edit videonya seri-seri mungkin tapi nggak ya waktu untuk edit videonya tuh nggak banyak maksudnya maksudnya kadang-kadang habis kerja gua harus ke toko lagi ke toko baju ke toko baju gua kan gua punya distro kecilan ya kadang-kadang malemnya apalagi kerja itu harus kesana dulu jadi pas sampai rumah tuh udah ngantuk wah enak banget guys wah ada bunyiing kayak gitu kalau gua nurunin gas terus kalau udah kayak gini nih mungkin lebih enak power up kali ya power up kan spek 62 naik 2 mili ya daria bawaannya pisang airnya itu 58 kalau naik ke 62 mungkin lebih enak lagi kali ya coba aja dicari budgetnya dulu nanti gua juga videoin gimana prosesnya, proses wheelnya oke guys jangan lupa di like videonya dan di subscribe juga channel youtube aku karena itu ngebantu banget buat aku buat video-video berikutnya karena memang enak banget sih ngejalanin passion sambil sambilan kayak gini enak banget untuk tarikan awalnya itu enak nggak berasa kayak kemarin nggak berat kayaknya work it deh buat kalian coba di motor air kalian atau di handbag pakai pulipin yang lebih ringan berasa guys daripada kalian pakai pulipin yang bawahan itu berasa bedanya lebih ringan lebih enak tarikan awalnya murid deh buat dibeli dan harganya juga nggak mahal-mahal banget kalian bisa pasang sendiri juga di rumah terus bagi kalian yang nggak bisa pasang ya bisa ke bengkel nggak ada settingan penting untuk pemasangannya pokoknya kalian harus sediain grease ya kalau kemarin kan aku nggak ada grease udah habis grease nya udah pakai gomok biasa doang nanti itu aku bakal ganti juga pakai grease beli lagi grease nya itu kalau nggak salah untuk grease puli depan dengan puli belakang itu beda guys jadi kalian nggak boleh pakai grease puli belakang untuk puli depan atau kalian pakai puli grease puli depan untuk bagian belakang setelah aku nggak boleh ya tapi nggak tahu kalau para om-om yang udah pro atau om-om yang udah pro mungkin mereka lebih tahu setelah aku sih kayak gitu itu nggak boleh dipedain nggak boleh ya nggak boleh asal-asal pasang karena itu nanti ini berefek ke bagian puli kalian CVT kalian gitu guys ke hari ini aku kencang-kencang karena udah emang mau tulat juga ini udah jam 11 lewat sekian dan aku masuk ke dia itu jam 12 oh enak banget guys kemudian 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 musik oke ini gua udah mau sampai ke dekat SKA mungkin videonya singkat aja tapi betulnya ini emang berasa enak loh guys daripada yang kemarin pas gua cuma ganti roller ke 11 gram itu lebih berasa enaknya tarikan awal lebih ringan pasti jauh deh buat kalian coba kalau kalian mau upgrade lagi tarikan awalnya lebih enak coba pakai ini terus ini juga aku nggak pakai ring jadi kan ada juga tuh rekomendasi pakai ring Mio yang kecil itu di bagian pulipinnya itu gua sekarang lagi nggak pakai dan itu memang berasa enaknya guys nanti gua coba pakai mix-mix juga kalau pakai Mio apa ring Mio ring Mio itu gimana rasanya kalau ada waktu gua coba buat perbedaan deh kapan-kapan kalau ada waktu gua coba buat perbedaan oke guys mungkin segini dulu dari video aku tentang upgrade CVT ini part yang ketiga mungkin kita ketemu di video berikutnya oke see you the next video bye-bye jangan lupa di like dan di subscribe guys thank you yang udah nonton sampai habis kalian the best dan jangan lupa tetap eh stay safe di jalan guys selamat menikmati